Di penjara Amerika, mulut dan pantat 800 narapidana dijahit menjadi manusia ke labang panjang Mereka saling memakan dan behabis satu sama lain Pemimpin penjara ini adalah orang yang cabul Dia mengikat tahanan ke meja dan menutupi wajahnya dengan handuk Lalu menuangkan air mendidih ke wajahnya Itu karena hanya dia mengutuk pria itu Penyiksaan itu membuat narapidana berteriak dan wajahnya benar-benar cacat Kebanyakan narapidana di penjara ini memiliki sikap buruk dan mudah marah Dan sangat sulit untuk diatur Banyaknya penyiksaan itu membuat banyak napi yang dirawat Dan membuat biaya medis meningkat Lalu sang asisten mengusulkan untuk menghubungkan kepala dan bokong para napi bersama-sama Dan membuat ke labang manusia Supaya anggaran di penjara bisa ditekan Pria itu setuju Lalu dia menggunakan senjata pembius untuk membius para napi satu persatu Dan mengirim seseorang untuk menyeret mereka ke ruang operasi Para napi itu kemudian dihubungkan satu sama lain Gubernur pemerintah kemudian datang mengunjungi penjara itu Dia dibawa ke halaman dan terlihatlah ke labang manusia yang panjang Pria itu juga memperlihatkan kepada gubernur manfaat dari operasi itu Ketika seorang tahanan dibebaskan Dia hanya memperlihatkan kepada gubernur manfaatnya